Pembesar untuk mengupas lebih dalam mengenai kasus pencabulan terhadap anak TK yang dilakukan oleh teman kelasnya dan apa saja langkah yang harus diambil. Mengingat kasus ini sudah terjadi sejak Oktober 2023 lalu, kami sudah terhubung dengan pengamat pendidikan Universitas Paramadina, Bapak Toto Amin. Dan kami juga masih menunggu bergabungnya Bapak Kawian, selaku komisioner KPAI, subkluster anak korban pornografi dan juga cybercrime. Serta, kita akan langsung saja langsung ke Pak Toto Amin terlebih dahulu ya Togi. Selamat pagi Pak Toto, bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak? Sehat? Selamat pagi Pak Toto, bisa dengar kami? Selamat pagi Pak Toto, mungkin bisa dinyalakan speakernya? Selamat pagi Pak Toto, ini ada Togi dan juga Yasmin di studio. Bagaimana Pak Toto merespon terkait dengan kasus tersebut ini? Pertama tentu ya, prihatin sekali kita sebagai pendidikan orang tua ada kejadian seperti ini. Karena memang sangat mengagetkan, meskipun secara statistik dari tahun 2020 sampai sekarang, itu memang terjadi indikasi bahwa keterasan seksual itu sudah sampai ke usia 0-5 tahun. Nah ini, anak-anak kita di TK sudah mengalami keterasan seksual. Tentu ini kita prihatin tidak hanya pada korban, tapi juga pada pelaku. Jadi ini, jadi hikmah buat kita semua, wake up call gitu, buat semuanya agar lebih waspada dengan kejadian keterasan seksual di talah. Jadi Pak Toto, bagaimana kami untuk mencegahnya? Karena yang korban ini adalah masih TK ya? Bahkan ya. Ya, di dalam pendidikan, dalam pendidikan anak TK itu belum punya independensi ataupun kemampuan berpikir secara mandiri. Jadi oleh seberapa itu, perlu orang-orang dewasa di sekitarnya, yaitu guru dan orang tua, di dalam masyarakat untuk menjaga anak-anak ini, gitu, dari keterasan seksual ataupun pengaruh-pengaruh negatif yang lain ada di sekitar dia. Dia belum bisa membuat adjustment yang matang mengenai sekitarnya. Sehingga di sisi lain juga mereka sangat mudah sekali untuk menjadi mangsa atau korban dari apapun di sekitarnya. Nah, itu tanggung jawab orang-orang dewasa di sekitarnya, terutama orang tua dan guru. Jadi, nah memang preventif perlu dilakukan untuk mencegah hal ini. Dan salah satu cara preventif adalah memberikan bekal yang cukup kepada orang tua dan guru untuk mengajarkan pada anak bagaimana apa yang sopan, apa yang tidak sopan. kemudian kaitannya dengan kekerasan seksual ini. Jadi, jangan terlalu banyak tabu sehingga mereka tidak tahu. Dan kalau dari kejadian ini kan kelihatannya pelanggu-pelangnya melihat ataupun orang tuanya kecolongan, ternyata diambil orang tuanya atau konten yang tidak senonoh itu. Secara tidak senonohnya dilihat ke anak. Jadi, ini yang bahayanya karena anak itu bukan mudah sekali meniru apa tindakan yang ada di kalangan orang dewasa tanpa tahu apa nilai dasarnya di situ. Gitu, Mas. Baik. Pak Tato ini mirip sekali terjadi bahkan di lingkungan sekolah begitu. Dan pelakunya adalah rekan sebayang yang berusia masih di bawah 17 tahun, artinya masih 5 tahun bahkan. Nah, lantas Anda menurut seperti apa pengamanan yang dilakukan oleh pihak sekolah sehingga kasus ini bisa terjadi, Pak? Ya, pertama tentu harus disiapkan tadi peraturan-peraturan ataupun prosedur ketika untuk mencegah itu. Kemudian kedua adalah juga disiapkan tutor atau tun pembimbing-pembimbing yang terjun berkelan. Kenapa? Gak boleh berhenti? Ya udah, Pak. Jangan ya, Pak. Dilihatkan mengenai pertoalan ini. Nah, setelah tahu bahkan perlu juga kekeribatan orang tua. Jadi, selama ini duet antara orang tua dan guru itu kurang. Jadi, ini harus lebih intens. Ini aja kan kejadiannya diketahui setelah beberapa bulan. Nah, itu yang justru memiliki dampak yang lebih besar kepada si korban dan pelakunya sama-sama. Karena berkelanjutan, apakah itu berkepanjangan masalah penderitaan, kalau sebut penderitaan psikologis ini menjadi berkepanjangan. Padahal seharusnya harus segera di tackle saat itu juga, paling lambat seminggu, dua minggu, sudah beres. Tapi, kalau makin berkelanjutan begini kan makin menyiksa buat semua pihak, terutama orang tua. Oke, baik. Sementara itu kita mungkin sudah tersambung bersama kami dengan Pak Kawian, selaku komisioner KPAI sub-cluster anak korban pornografik. Selamat pagi, Pak Kawian. Bisa dengar kami di studio. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak Toto. Sehat Pak Kawian, Pak Kawian, mungkin kita langsung saja ke ini ya. Bagaimana Anda menanggapi kasus tersebut, Pak Kawian? Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Pak Toto, bahwa kita tentu saja prihatin dengan kasus tersebut. Kasus tersebut membuktikan bahwa anak-anak sangat rawan terhadap kasus kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan oleh anak-anak sendiri. Menurut saya baik korban maupun pelaku atau terduga pelaku itu adalah sama-sama korban. Korban dari keadaan, korban dari sistem di mana lingkungan, terutama orang tua dan sekolah itu belum bisa memberikan rasa aman terhadap anak-anak. Mestinya orang terkait dengan kasus ini, orang tua dan juga guru di sekolah, memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mestinya anak-anak berlaku atau bertindak. Misalnya, tidak boleh menyentuh bagian tertentu orang lain, atau tidak mau atau menolak jika disentuh oleh orang lain, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik oleh sesama anak maupun juga terutama juga oleh dewasa. Kemudian, satu bukti lain bahwa anak-anak sangat rentang terhadap dampak negatif media. Tadi disebutkan bahwa anak tersebut sering atau terpengaruh oleh video atau tontonan yang ada di handphone orang tua. Nah, ini mestinya menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa orang tua juga harus bijak ya, melakukan pengawasan terhadap anak-anak, juga dalam hal memberi contoh, dalam hal menggunakan gadget yang terkoneksi dengan internet. Pak Lantas, apa saja langkah konkret yang sudah diambil atau mungkin akan diambil yang melibatkan pihak orang tua sekolah dalam menanggapi kasus ini, Pak? Oke, jadi terhadap terduga pelaku maupun korban harus dilakukan penanganan ya, penanganan psikologis, pendampingan, agar korban maupun pelaku itu bisa rasa traumanya, rasa ketakutannya itu pulih ya. Rasa percaya dirinya pada saat yang sama juga perlu diberikan pemahaman bahwa tidak boleh terjadi atau tidak boleh melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tubuh orang lain. Begitu. Nah, mungkin kita langsung ke Pak Totok. Pak Totok, ini seberapa pentingnya? Mungkin program untuk, mungkin ke dalam negeri ada sex education mungkin ketika di umur masih SD atau itu. Iya, perlu ada pendidikan semacam itu, tapi harus lebih bijak juga gitu. Jadi harus diseleksi materi-materi apa yang perlu diajarkan pada mereka. Yang juga penting disampaikan adalah bagaimana Pak Anana ini paham dampak dari pekerasan ya. Apakah itu pekerasan ekor dan lain-lainnya di sekolah. Karena itu akan menurut riset itu dari segi jangka pendek, jangka menunggu-jangka panjang itu sangat berat gitu ya. Apalagi buat anak-anak yang usiannya sangat mudah seperti anak APKI. Yang pertama tentu di jangka pendek itu mereka akan shock, kaget gitu. Ada status seperti itu. Kemudian bingung. Yang seperti yang bilang tadi, mereka belum punya panduan nilai yang kokoh gitu ya. Di jangka menengah itu mereka akan mengalami agresi. Nah di jangka menengah ini biasanya mereka yang tadinya jadi korban bisa jadi pelaku. Karena dia mulai menunjukkan agresinya. Nah yang terakhir justru yang berbahaya itu jangka panjang. Dia bisa punya kecenderungan untuk bunuh diri. Dan yang kedua untuk dia menjadi pecandung narkoba. Jadi menurut riset ini sangat penting diperhatikan agar semua pihak itu memperhatikan kekerasan di usia yang sangat bingung ini sangat berbahaya buat bangsa kita yang ke depan gitu. Apalagi mau menjadi Indonesia emas. Saya kira anak-anak kita ini perlu dijaga sampai mengalami kekerasan. Karena dampaknya sangat panjang gitu. Sangat dalam dan panjang. Nah untuk proses healing atau enggak mungkin healing terhadap psikisnya korban tersebut. Itu butuh proses berapa lama Pak Toto? Ya jadi Pak Kami yang tadi sudah menyampaikan bahwa perlu ada pendampingan dari dan itu tentunya membutuhkan biaya cukup besar dan perlu interpensi dari pemerintah. Di sini perlu negara hadir untuk membantu para korban dan untuk di usia dinian anak-anak pelaku ini untuk kembali melihat kira-kira apa sebenarnya yang terjadi dan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada mereka. Dan mudah-mudahan sih karena mudah juga mereka bisa cepat recover kalau memang halinya bisa mendampingi mereka dan orang tua. Saya kira cepat sekali mereka untuk bisa recover. Cuman memang harus didampingi tadi fungsinya didampingi. Kalau hanya sebentar-sebentar intervensinya mungkin tidak akan efektif. Tapi kalau didampingi sampai SD nanti kemudian misalnya setelah kelas ketiga SD mereka sudah bisa tahu nilai-nilai benar-benar yang salah dan saya kira mereka bisa move on ya. Bisa lebih hidup normal. Baik Pak Toto kita akan beralih kembali ke Pak Kawian. Pak Kawian ini kasus sebenarnya sudah terjadi dari tahun 2023 akhir. Sebelum akhirnya viral seperti saat ini. Tanggapan Anda seperti apa Pak? Baik saya dibaca di berita tersebut juga ada semacam ketidakmauan pihak sekolah untuk mengungkap kasus tersebut. Nah ini harus menjadi perhatian dari kita semua bahwa ada beberapa sekolah yang memang ketika terjadi sebuah kasus. Dia cenderung menutupi mungkin merasa bahwa kalau kasus itu terbongkar nama sekolah akan negatif atau buruk di mata masyarakat. Ini justru harus sekolah harus terbuka ya. Begitu mengetahui ada sebuah kasus apakah itu sudah memang benar-benar terjadi atau baru merupakan satu isu. Sekolah harus segera melakukan deteksi mencari duduk masalahnya ya. Kemudian melakukan penanganan untuk melakukan pencegahan lebih lanjut. Misalnya dengan memanggil kedua orang tua bagaimana apa benar kasus tersebut. Setelah diketahui bahwa itu benar bagaimana mencari melakukan penanganan. Jadi tidak dibiarkan. Ini kan sudah agak lama ya sejak bulan November kalau tidak salah. Maka ini harus menjadi perhatian terhadap sekolah bahwa jika terdapat sebuah kasus jangan ditutupin tetapi dicarikan penyelesaannya untuk penanganan berikutnya. Saya mendapatkan laporan juga dari kepala unit PPA Pores Jakarta Timur yang menyebutkan bahwa sebagian sekolah cenderung menutupi kasus-kasus yang terjadi di sekolahnya. Ini berarti satu indikasi bahwa sekolah tersebut tidak memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi siswa-siswinya. Baik Pak, kawian atas jika sudah ada indikasi bahwa sekolah cenderung menutup-nutupi kejadian-kejadian yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Apakah ada tindakan tegas pada pihak-pihak terkait agar bisa lebih terbuka begitu Pak untuk mencari solusi yang terbaik begitu Pak? Atau mungkin ngasih sanksi terhadap sekolah tersebut? Saya kira sanksi iya, tapi juga perlu dilakukan intervensi oleh dinas pendidikan ya, dinas pendidikan terkait atau kalau itu madrasa ya ke kantor kementerian agama bagaimana agar sekolah itu mau terbuka ya, mau terbuka. Kita tahu bahwa kementerian pendidikan dan kebudayaan respektan dan juga kementerian agama itu sudah mengeluarkan keputusan menteri, peraturan menteri yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan ya, termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual. Nah, disitu antara lain disebutkan bahwa sekolah harus melakukan tindakan cepat, reaktif dan apa namanya, segera turun tangan jika terjadi suatu kasus kekerasan. Ya, mungkin langsung kita ke Pak Toto lagi. Pak Toto, apakah mungkin ini ya, melemahnya para guru untuk memperhatikan anak-anak di sekolah? Ya, tentu saja ya, peran guru sangat besar dalam hal ini. Kalau dibilang lemah mungkin tidak, mereka sudah cukup banyak pelatihan, ya perlu banyak peningkatan lagi. Tapi, diisi yang lain adalah kondisi konteks sekitar kisah itu saat ini begitu pesat kemajuan PIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga, harus terus diasah pengetahuan dan kompetensi para guru kita dalam literasi media, literasi hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan. Jadi, perlu terus, jadi yang didampingi mungkin tidak hanya orang tua, tetapi juga mungkin para guru ini perlu di... Ada pelatihan mungkin? ...mengenai, iya, mengenai media ya. Jadi, mengenai media digital terutama. Media sosial dan sebagainya disini. Oke. Pak Toto, dengan terjadinya kasus ini, ini melambangkan mungkin tadi lingkungan sekolah tidak aman bagi para murid begitu Pak. Tantas, bagaimana Pak sistem pendidikan ini dapat bekerja sama dengan lembaga lain? Apakah bisa bekerja sama dengan psikolog atau lembaga KPAI mungkin dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, Pak? Kita bisa menggunakan model ketika pandemi ya. Jadi, sekolah itu ada koneksitas dengan puskesmas misalnya dengan lembaga-lembaga pelayanan kesehatan yang lain. Dalam hal ini tentu kita, dulu sebenarnya sudah pernah ada tahun 2015-2016, masih berlaku juga aturan bagaimana membuat task force untuk keterasan di sekolah. Nah, itu melibatkan polisi juga, pesmat, pelayanan kesehatan, dan termasuk di dalamnya konsultasi psikologi. Jadi, tinggal diaktifkan lagi, dan tentunya mungkin dengan bantuan Pak Kawian dari teman-teman dari KPAI itu juga bisa didorong gitu ya. Biasanya, problem penyakit kita adalah koordinasi gitu ya. Begitu antar instansi sudah sulit saja. Padahal, ini perlu penanganan yang koordinatif dari semua lembaga yang ada di sekitar sekolah. Baik, kita ke Pak Kawian. Ini terakhir Pak Kawian, ini terkait dengan kas tersebut. Sampai saat ini, perkembangannya bagaimana Pak? Kalau perkembangannya, kami belum mendapatkan laporannya dari pihak terkait. Tetapi, soal penanganan, saya kira bahwa di daerah ya, di Kabupaten Kota itu ada UPTD, unit pelaksana teknis daerah. Yang di situ itu ada pekerja sosial, ada psikolog, ada juga orang hukum, yang bisa secara kolaboratif melakukan penanganan jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Jadi, kami akan segera melakukan koordinasi dengan daerah tentang sejauh mana penanganan tersebut dilakukan secara terpadu oleh lintas instansi. Ya, baik. Kita berharap tentunya agar kasus ini dapat segera diusut tuntas dan korban walaupun pelaku yang masih anak-anak ya, bisa mendapatkan penanganan sesuai dan juga maksimal. Bisa pulih kembali ya. Bisa pulih kembali. Terima kasih Bapak Kawian selaku Komisioner KPAI Subkluster Anak Korban Pornografi Cybercrime dan juga ada pengamat pendidikan Universitas Paramadina, Bapak Toto Amin, sudah bergabung bersama kami di Sindo Morning Show. Selamat pagi Bapak, salam sehat. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat semua.